Assalamualaikum Oke teman-teman kembali lagi di channel youtube Arief Haryanata Untuk video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi HP panas ketika di charge Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan HP panas ketika di charge Dan salah satu penyebabnya adalah fitur fast charging Karena apa? Karena pada fitur fast charging itu Aris yang masuk lebih besar daripada fitur tanpa fast charging atau pengecasan biasa ya Untuk jenis fast charging setahu saya itu ada dua ya Yang pertama itu di android dengan HP dengan chipset snapdragon itu Biasanya ada fitur quick charge 3.0 atau mungkin sudah ada yang versi terbaru ya 4.0 Kemudian ada juga yang power delivery Sebenarnya teman-teman bisa mengecek ya Pada kepala charger teman-teman berapa arus yang keluar Oke disini saya contohkan adalah untuk charger Mereka Anker Disini bisa dilihat di bodi chargernya tertera Output 5V maka arus yang keluar adalah 3A Kemudian jika outputnya yang keluar adalah 9V Maka arus yang keluar sekitar 2,2A Kemudian ini ada charger yang merek Ugreen Disini untuk output 5V maka arus yang keluar sekitar 3A Kemudian jika output tegangannya 9V Maka arus yang keluar adalah 2A Kemudian untuk cara mengatasi HP panas ketika di charge Usahakan ketika teman-teman melakukan pengisian daya pada HP Usahakan data pada HP dimatikan Dan jangan gunakan HP ketika di charge Kemudian disini saya akan memberikan Suatu cara ya Ini adalah cara saya untuk mengatasi HP panas ketika di charge Jadi saya membeli ini Kipas DC 12V Ini sebenarnya kipas untuk Aquascape ya Jadi ini saya fungsikan untuk Semacam pendingin ketika HP saya di charge Jadi cara saya seperti ini teman-teman untuk mengatasi HP panas ketika di charge Jadi ini untuk semacam sebagai pendingin ya Jadi walaupun ini saya charge dengan keadaan data hidup Maka HP tidak panas ya Cukup efektif untuk mendinginkan HP Mungkin nanti akan saya kasih link pembeliannya ya di deskripsi nanti Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini dulu untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Terima kasih sudah menontonnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton